KPU Oku Timur Simulasi ini merupakan gambaran nyata seperti apa alur pemungutan dan perhitungan surat suara yang akan dihadapi KPPS saat bertugas di tempat pemungutan surat pada pemilu 2024 nanti. Diharapkan dengan dilakukan simulasi ini, petugas KPPS di Oku Timur dapat lebih memahami teknis pemungutan suara dan perhitungan surat suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada saat bertugas nantinya. Serta ini itu perwakilan karena ini kan sebagai seremoni perwakilan dari KPPS dan berbagai macam kecapanan nanti memang kita agendakan untuk karena kemarin mereka sudah melaksanakan BIMTEK Jadi kita harus berbisik untuk memastikan pemahaman mereka terhadap tumpoksi masing-masing nantikan nanti di TPS nanti. Sementara itu Bupati Oku Timur Insinyur Haji Lanosin MT sangat mendukung dengan diadakannya simulasi tersebut. Menurut Lanosin, dengan diadakannya simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara tersebut, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan lebih siap dalam menjalankan tugasnya menghadapi pemilu 2024. Dan Lanosin berharap animu masyarakat Oku Timur untuk memilih pada pemilu 2024 kali ini lebih dari 80 persen. Ya, simulasi ini sangat penting kalau menurut saya ini adalah suatu potensi, potensi agar supaya pemilu ini bisa damai. Jadi kalau berpotensi jelek artinya ada potensi tidak damai. Jadi saya harap kita tidak sampaikan pemilu ini atau simulasi ini diikuti dengan baik. Bersama tadi Pak Kauras dan Pak Dandim menyampaikan. Jadi ada pesan untuk petugas KPU-PS? Ya, saya selain damai, saya ingin juga terang. Saya ingin juga sehat, artinya termasuk kesehatan daripada petugas di lapangan, itu juga harus dipikirkan.